Rizky Bilar akui rugi miliaran imbas dari kasus KDRT yang dilaporkan Lesti Kejora, gue kembaliin banyak. Beberapa waktu yang lalu, Rizky Bilar sempat tersandung kasus KDRT yang dilaporkan oleh Lesti Kejora. Imbas dari kejadian tersebut, Rizky Bilar kehilangan banyak tawaran pekerjaan. Rizky Bilar ungkap jumlah kerugian yang dialaminya bersama Lesti Kejora, dimana dalam perahara rumah tangganya saat itu, ayah Muhammad Leslar Al, Fatih itu bahkan sempat mengucap talak pada Lesti. Tak heran lantaran kejadian yang menimpa keduanya, Lesti dan Bilar hampir saja mengakhiri rumah tangga mereka. Walau sudah berdamai dan kembali bersama, rumah tangga pasangan Lesti Kejora dan Rizky Bilar masih terus jadi sorotan. Menghilang dan hampir tak lagi pernah tampil di televisi. Perlahan kini keduanya memulai kembali karir yang sempat meredup akibat kasus KDRT. Tak dipungkiri Lesti dan Bilar mengalami kerugian besar setelah kasus mereka ramai mencuat ke publik. Lewat unggahan video di kanal YouTube Denny Sumargo, Kamis, tanggal 9 Maret tahun 2023, Bilar mengungkap ia dan Lesti kehilangan uang mencapai miliaran rupiah akibat kasus tersebut. Hal ini dipicu oleh banyaknya pihak yang seketika menghentikan kontrak dan meminta uang mereka kembali. Kerugian secara materi maupun imateri, banyak brand. Brand yang menagih, refund, banyak juga yang hampir dealing tapi batal, papar, Bilar. Lantaran banyaknya pekerjaan yang dibatalkan, Bilar dan Lesti harus mengembalikan uang hingga miliaran rupiah. Gue kembaliin banyak, miliaran pasti, tambahnya. Selain banyaknya kerugian, Bilar juga mengungkap bahwa dirinya sempat memberikan talak pada Lesti. Setelah kejadian itu kita ada diskusi, bukan cekcok lagi kita masih ngomong baiknya ke depan gimana tapi ada satu hal yang akhirnya gue ketriger, jelasnya. Akibat tak kuat menahan emosi pada sikap Lesti yang terus mendesaknya, akhirnya Bilar mengucapkan talak pada istrinya tersebut. Karena dia nge-push terus teriak terus gue ketriger, maksud gue pengen ngasingin dulu ke kamar mandi, karena gue tau diskusi ini buntu, daripada gue makin emosinya jauh dulu, pas gue jauh gue talak emang karena loss control karena dia nge-push terus, ujar Bilar. Setelah peristiwa tersebut terjadi aksi saling dorong antara Lesti dan Bilar hingga menyebabkan ibu baby L tersebut jatuh. Bilar pun mengaku ia dan Lesti sempat berdamai dan memutuskan untuk menenangkan diri selama tiga hari. Sayangnya belum sampai tiga hari berlalu, Bilar dilaporkan pihak Lesti ke kantor polisi akibat banyaknya yang berusaha ikut campur dalam masalah tersebut. selamat menikmati. Selamat menikmati.